Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syahril Siregar, dalam obrolan sandah, santai dan berfaedah. Pada kesempatan kali ini kita mengundang secara virtual seorang warga negara Indonesia di Jepang yang sudah lama sekali di Jepang. Beliau memulai karirnya dari S1, S2, lalu kemudian bekerja sebagai profesional di Jepang. Ya langsung saja kita sambut, Saudara Fuad, apa kabar Fuad? Halo, selamat siang Mas Syahril. Selamat siang. Saya perkenalkan semuanya, nama saya Fuad. Saya sekarang bekerja sebagai software engineer di Jepang. Saya di sini sudah 8 tahun sejak dahulu teman S1 di Indonesia dan sekarang sudah S1, S2 dan bekerja di Jepang selama kurang lebih 2 tahun. Ya Fuad, bisa cerita nggak nih, bagaimana dulu kok tertarik sih untuk melanjutkan S1 di Jepang awalnya? Wow, ketika SMA dulu, saya suka sekali musik-musik Jepang. Jadi saya punya tekat dan mimpi untuk satu saat nanti bisa ke Jepang dan menonton live band-band favorit saya. Alhamdulillah, sampai sekarang ini saya sudah berada di sini dan punya kesempatan tersebut. Luar biasa. Kalau boleh tahu, apa sih band favoritnya Fuad nih? 2012 ya, saya dengernya One Ok Rock dan 2013 saya udah bisa nonton live waktu itu di Sendai. Saya datang di Sendai. Mereka tour sejepang, saya bisa menonton di sana. Oke, terus Fuad bisa nggak nih cerita langkah-langkahnya secara kronologi dulu awalnya pas SMA, kemudian lanjut, S1. Oke, saya sudah siapkan sebuah slide. Wah, luar biasa. Oke, jadi ini saya share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, jadi awalnya dulu saya, dulu saya SMA tahun 2012 dari SMA 1 Padang Panjang. Oh, Padang Panjang, luar biasa. Sumatera Barat ya. Lalu bulan Juni saya lulus, bulan Oktobernya saya sudah langsung masuk di Toku University sebagai mahasiswa S1 di Mechanical and Aerospace Engineering. Di sini... Oke. Itu semuanya berbahasa Jepang tentunya, Fuad ya? Ya, Fuad ya? Pada saat tahun itu, 2012 ini ada program dari pemerintah Jepang namanya Global Certi. Di sini semua universitas Jepang, beberapa universitas di Jepang itu menawarkan program kursus dalam bahasa Inggris. Kebetulan di sini saya memilih Toku University yang letaknya di Sendai. Itu full berbahasa Inggris? Semuanya berbahasa Inggris. Dari mulai ujian masuk sampai kuliah dan juga sampai kita lulus tesis, semuanya berbahasa Inggris. Hampir tidak ada, tidak pernah saya menggunakan bahasa Jepang di dunia akademik. Baik, ini penting nih. Ya, buat teman-teman yang nonton video ini dan mau melanjutkan S1 ke Jepang, ternyata ada loh S1 di Jepang yang full berbahasa Inggris. Benar sekali. Oke. Ya, selanjutnya selama S1 di Jepang itu, bagaimana sistemnya, Bu? Apa sama dengan Indonesia? Empat tahun atau bagaimana dengan SKS-nya? Umum sama sih ya. Jadi awalnya tahun pertama kita ada kuliah umum, mulai dari semua pelajaran Science Basic, lalu tahun kedua mulai lah kita masuk pelajaran teknik Mechanical Engineering-nya. Tahun ketiga pun sama, dan tahun keempat kita fokus pada penelitian dan tugas tesis akhir. Baik, jadi hampir sama ya kira-kira. Kalau secara SKS-nya? SKS-nya saya tidak hitung pasti ya. Kira-kira hampir 150 SKS dijalani selama periode 3,5 tahun ini. Baik, ya kurang lebih sama ya. Kalau di Indonesia kan 144, itu ya kurang lebih nggak jauh bergala ya. Baik, nah setelah itu, Fuad S1 di Jepang, 3,5 tahun, setelah itu lalu bekerja di perusahaan Jepang? Sebelumnya saya 2 tahun menempuh S2 di Toku University, urusan yang sama. Jadi saya tetap melanjutkan riset yang sama dari S1 selama setahun, lalu dilanjutkan 2 tahun lagi selama menempuh program Master di Toku University. Terus bisa cerita, Saudara Fuad, bagaimana sih biaya hidup selama kuliah di Jepang nih? Apa ada pembiayaan dari biaya siswa atau bagaimana? Oke, jadi selama S1, untuk program Global 30 ini, kita mendapatkan biaya siswa untuk tuition fee. Tapi di situ biaya untuk kehidupan sehari-hari, kita perlu mencari beasiswa tambahan. Selama period 3,5 tahun menempuh kuliah, saya mendapatkan beasiswa selama 2 tahun, sedangkan 1,5 tahun lagingnya, saya bekerja paruh waktu sembari kuliah untuk memenuhi beaya hidup. Wah luar biasa, cukup berat itu ya Saudara Fuad, karena kan kita tahu kalau orang Jepang itu kan bisa dibilang gila kerja gitu ya. Ya itu juga sebagai pengalaman berharga ya, kita merasakan betapa pentingnya waktu dan kerja keras dan dunia kerja di Jepang sebelum bahkan sebelum lulus dari universitas. Baik, terus kemudian dari S1, Saudara Fuad melanjutkan ke S2, itu dengan beasiswa tentunya? S2 saya mendapatkan beasiswa dari MEX, yaitu Kementerian Pendidikannya Jepang, selama 1 tahun, sedangkan setahun lagi juga saya bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan. Luar biasa, jadi punya pengalaman kerja paruh waktu di S1 dan di S2 gitu ya, wah luar biasa sekali. Nah setelah itu, ada jeda nggak antara Fuad S2 dengan melanjutkan kerja? Atau gimana sih cara mencari kerja di Jepang? Di Jepang itu, sebelum, satu tahun sebelum lulus, para mahasiswa sudah bisa untuk mencari kerja di perusahaan-perusahaan. Jadi sebelum tahun 2018, 2017 awal saya sudah melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan dan pertengahan 2017 saya sudah mendapatkan surat bahwa saya telah diterima di Marely Corporation. Jadi saya tinggal sisa 6 bulan untuk melanjutkan research dan untuk lulus dari Tohoku University. Itu memang standar di Jepang seperti itu Fu ya? Jadi kalau dari kuliah dari S2 atau dari S3, sebelum lulus dia sudah mendapatkan surat diterima kerja seperti itu Fu ya? Betul sekali. Jadi baik S1 maupun S2, S3, jadi seperiod mulai mencari kerja adalah satu tahun sebelum lulus. Jadi setelah saya lulus bulan Maret, akhir Maret, 30 Maret saya tamat di Tohoku University, 1 April saya sudah dilantik sebagai pegawai di Marely Corporation. Oke, luar biasa. Oh ya, kita kembali lagi ke kuliah. Tadi kan Fuat bilang kalau kuliah di Jepang itu berbahasa Inggris ya, kebetulan programnya berbahasa Inggris, lalu S2 pun berbahasa Inggris. Terus ada nggak sih syarat-syarat kemampuan berbahasa Inggris untuk kuliah S1 dan S2 di Jepang? Syarat? Saya pribadi sebenarnya awalnya saat S1 tidak terlalu ahli berbahasa Inggris. Jadi saya lanjutkan slide saya. Awalnya itu, awalnya saya cuma bisa bahasa natif saya, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah, bahasa Padang. Jadi 2012, sebelum melanjutkan untuk berkuliah, saya sangat bertekad dengan tekad dan kuat. Akhirnya saya berlatih IELTS untuk mendaftar di Tohoku University. Awalnya saya cuma bisa pasif reading and listening, lalu setelah beberapa tahun dituntut untuk riset dalam bahasa Inggris dan juga presentasi dalam bahasa Inggris, semuanya lah saya belajar mengasah kemampuan grammar, speaking and writing dalam bahasa Inggris. Luar biasa. Kalau teman-temannya sendiri selama kuliah S1 maupun S2, itu global kah? Artinya ada dari Eropa, dari Malaysia, dari mana segala penjuri dunia, atau hanya orang Jepang aja, Bu? Untuk global 30 sendiri, kebanyakan kita satu angkatan ada 10 orang, semuanya berasal dari negara-negara di Asia. Jadi ada dari China, Pakistan, ada dari Korea, Indonesia, maupun Thailand. Baik, jadi mau nggak mau memang harus berbicara dengan bahasa Inggris ya, kalau sesama teman gitu ya, Fuad ya? Betul sekali. Oke. Nah, terus kan saat ini saudara Fuad ini bekerja di perusahaan Jepang, apakah juga berbahasa Inggris atau bagaimana? Jadi, di perusahaan sekarang semuanya dalam bahasa Jepang. Jadi, kami pun punya klien dari banyak Japanese customer yaitu perusahaan-perusahaan otomotif besar di Jepang. Jadi, semua komunikasi yang saya lakukan di perusahaan hampir 100% berbahasa Jepang, sebaik tertulis maupun verbal. Terus bisa cerita nggak kalau gitu? Gimana saudara Fuad belajar bahasa Jepang? Karena kan kalau ngeliat dari background pendidikan nih, S1 maupun S2-nya itu menggunakan bahasa Inggris. Itu gimana saudara Fuad belajar bahasa Jepangnya? Jadi, dari awal saya sudah target, saya harus menguasai bahasa Jepang dan bisa berkarir untuk bekerja di Jepang. Walaupun itu sebenarnya bukan kewajiban gitu ya? Bukan kewajiban, betul sekali. Jadi, di kampus sendiri sebenarnya sudah disediakan kelas-kelas untuk belajar bahasa Jepang, tapi itu hanya sebagai kelas tambahan. Selain itu, saya juga aktif di beberapa unit kegiatan mahasiswa di sini, berbaur dengan orang-orang Jepang, dan mulai belajar dari listening dan speaking. Jadi, komunikasinya aktif secara spoken language dulu ya. Baik. Itu ada nggak sih kalau di, saya kurang paham ya, kalau di bahasa Inggris kan kita ada IELTS, ada TUVAL, ada TUIK. Kalau di bahasa Jepang tuh sistemnya seperti apa ya, Fu? Oke, dari di slide ini saya tambahkan di bawah ada JLPT. Standar JLPT adalah tes kemampuan bahasa Jepang yang digunakan hampir di seluruh dunia. Tes ini sendiri pun bisa diambil dari Indonesia. Jadi, tingkatnya dari N5 sampai N1. N5 adalah yang paling bawah, senangka N1 adalah paling tinggi. Saat saya masih kuliah, saya hanya berhasil mencapai JLPT N2. Harapannya JLPT N2 kita sudah mengerti berkomunikasi dalam bahasa Jepang, berbahasa Jepang dengan formal. Betul sekali. Karena sekarang saya bekerja di software engineer, saya tidak berhubungan langsung dengan customer, maka N2 sudah cukup, sudah lebih dari cukup bagi, untuk sebagai persyaratan masuk sebuah perusahaan Jepang. Sedangkan jika ada teman-teman yang berniat untuk bekerja dalam perhubungan langsung dengan customer, maka N1 adalah hal yang wajib harus dipenuhi sebagai persyaratan. Baik. Terus bisa cerita sedikit nggak sih, job description dari pekerjaan buat sekarang itu apa? Sepertinya menarik ya. Oke, jadi kami Marely Corporation adalah perusahaan penyedia supplier kepada perusahaan otomotif mobil-mobil dari Jepang seperti Toyota, Nissan, Mazda, Honda, dan lain-lain. Lalu saya sendiri sekarang berada di di Department of Business Unit sebagai software engineer, saya membuat speedometer buat mobil, dan saya melakukan programming menggunakan berbagai macam bahasa pemprograman dan modeling. Berarti speedometer itu sudah digital gitu ya, bukan yang masih pakai jarum-jarum gitu ya. Betul sekali. Jika saya bisa cerita panjang tentang speedometer, untuk 5 tahun ke depan sangat-sangat asik karena banyak perkembangan seperti automotif, autonomous driving, dan lain-lain bakal tertampil di speedometer mobil masa depan. Baik, menarik sekali nih kisah perjalanan hidup Fuad. Jadi, Fuad punya saran, tips, atau motivasi gitu untuk teman-teman baik S1 maupun S2 yang mau berangkat ke Jepang, terus mau kerja ke Jepang. Oke, satu dari saya... Mungkin dipisah gitu ya. Untuk yang mau S1 di Jepang, buat punya nasihat apa. Oke. Untuk demografi yang masih SMA, bahasa sangat penting sekali. Dan bahasa Inggris, walaupun pertama adalah bahasa Inggris karena punya kemampuan bahasa Inggris bisa membuka peluang kita untuk bersekolah di luar negeri dimanapun. Itu adalah kunci pertama untuk bisa ke luar negeri. Sedangkan untuk yang S1, untuk yang S2 sendiri di Jepang juga cukup menarik sebenarnya. Kita disuguhi dengan dunia riset di Jepang selama dua tahun yang sangat-sangat penuh tantangan dan disiplin. Mungkin Bang Caril sendiri sudah pernah mengalami S2. Dan S3-nya di Jepang. Sedangkan untuk bekerja di Jepang pun, ya, saya juga menarik karena perusahaan-perusahaan Jepang ini adalah perusahaan multinasional. Kita bakal bekerja di Jepang, tapi punya klien seluruh dunia. Dan kita juga punya, walaupun saya sekarang fokus di Japanese customer, saya punya banyak kontak dengan teman-teman di Eropa dan pun di Amerika dalam saat bekerja. Baik, luar biasa. Terus, ke depannya, Saudara Fuat mau gimana nih? Atau apakah terus di Jepang atau akan berkarir kembali di Indonesia? Oh, pertanyaan berat sekali. Ya, di Marily sendiri saya sangat puas karena banyak tantangan untuk di masa depan yang akan bisa saya lakukan di Marily dan kita punya, bisa, 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 bisa membentuk masa depan. Oke. Kalau boleh tahu nggak, kalau kisaran gaji karyawan di Jepang itu berapa sih? Ya, kalau boleh tahu aja. Untuk software, untuk fresh graduate dari S2, kisaran gajinya adalah orang-orang sekitar 400 ribu, 4 juta yen selama per tahun. Annual share-nya adalah 4 juta yen. 4 juta yen itu selama 1 tahun ya. Itu belum bayar pajak dan lain-lain berarti? Di luar pajak dan lain-lain dan kita pun harus bayar pajak dan pensiun dan asuransi kesehatan masyarakat di sini. Diwajibkan. Aha. Oke, selanjutnya sebagai software engineer nih di Jepang, itu apakah hanya nulis code aja atau punya kesempatan juga untuk misalnya kayak perjalanan dinas atau sesuatu yang kayak gitulah? Sayang sekali, sebenarnya software engineer itu semuanya bisa dilakukan dengan internet. Semua pekerjaan kita diperoleh dari internet dan kita pun mendeliver ke customer, mendeliver ke bagian produksi melalui internet. Jadi, hampir tidak ada kesempatan untuk bekerja di luar keluar dari Jepang. Tetapi, banyak, tapi Marily sendiri punya banyak cabang di Eropa dan India dan lain-lain yang bisa saya kunjungi di masa yang akan datang. Baik, oh ya, terus ngomong-ngomong saat ini kan kita lagi kena pandemi ya, sayangnya lagi kena COVID-19. Itu kondisi di Jepang seperti apa buat? Oke, untuk perusahaan otomotif sendiri, penjualan-penjualan dari klien kami juga sebenarnya seperti dilihat di berita-berita banyak yang mengalami penurunan. Untuk saya sendiri, saya bekerja sebagai research and development. Jadi, pekerjaan saya bakal adalah untuk mendevelop produk yang akan dijual tahun depan. Jadi, untuk R&D kita tidak ada, hampir tidak mempengaruhi pekerjaan kita sehari-hari. Sedangkan untuk bagian produksi yang memproduksi mobil yang akan dijual pada bulan ini, tahun ini mengalami, harus diistiratkan dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan si konsumen. Jadi, saya sendiri tidak terdampak banyak dari COVID-19 ini. Oh iya, Saudara Fuat itu sekarang tinggal di Jepangnya di daerah mana ya? Saya sekarang tinggal di Kanto, apartemen saya di Tokyo, dan saya bekerja di Saitama Prefecture, sebelahnya Tokyo. Baik. Nah, kalau Tokyo sendiri, sekarang ini masih lockdown gitu atau? Jadi, selama COVID-19 ini di Jepang itu, PMAB mengeluarkan national state of emergency dari bulan April. Nah, dari bulan April sampai sekarang para penduduknya dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Dari kantor sendiri, saya juga disuruh work from home, tapi tetap bekerja seperti biasa dari rumah. dan banyak toko yang tutup. Dan sekarang, akhir Mei, state of emergency dicabut, awal Juni ini perlahan-lahan kita kembali seperti normal dan mulai masuk bekerja kembali ke kantor kembali seperti biasa. Baik, luar biasa sekali perjalanan hidup dari seorang Fuad ini. Mungkin terakhir sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan nggak, saudara Fuad? Untuk teman-teman khususnya yang nonton video ini dari Indonesia? Jadi kembali lagi ke slide saya. Sebenarnya yang mau saya garis bawahi di sini adalah kemampuan berbahasa itu sangat penting di masa depan. Karena di saat sekarang pendidikan itu sudah bisa diakses oleh siapa saja dan kita dari orang-orang di seluruh dunia ini punya kemampuan pendidikan yang bisa dibilang hampir sama. Maka siapakah orang yang punya peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satunya adalah bisa berbahasa yang dimengerti oleh para employees atau employer yang ada di masa yang akan datang. Jadi selain keahlian sebagai profesi, latihlah kemampuan bahasa kalian mulai dari sekarang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Saudara Fuat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.